Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Namun kita memohon kepada Allah SWT agar kita menjadi orang yang bisa memanfaatkan bulan tersebut dengan baik Sehingga Ramadan tahun ini adalah bukan hanya sekedar nama Ramadan Namun benar-benar menjadi Ramadan bagi kita semua Karena Ramadan dalam bahasa Arab artinya adalah panas terik yang membakar Dan Ramadan dinamakan demikian karena dia membakar dosa orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya Maka yang terpenting bukanlah bertemu Ramadan Namun tak kalah penting adalah bagaimanakah Allah berkait kita dalam bulan Ramadan tersebut Sehingga kita menjadi orang-orang yang terbakar dosa-dosanya dan terhapus berbagai macam Kesalahannya di bulan tersebut dengan melakukan berbagai macam amal istimewa yang dituntunkan Allah SWT Dalam kesempatan siang hari ini kami ajak hadirin sekalian untuk merenungkan firman Allah SWT Berkaitan dengan kewajiban puasa Ramadan Satu ayat yang sangat terkenang Yang boleh jadi kita semua menghafalnya dengan baik Yaitu firman Allah SWT di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana dan sama Sebagaimana diwajibkan pada umat-umat terdahulu La'allakum tattakun Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Kau muslimin jamaah sulat jumat Rahimani wa rahimakumullah Allah SWT membuka firmannya Sebelum Allah menyampaikan adanya kewajiban puasa Allah buka dengan seruan Dengan panggilan Dengan Allah katakan Ya ayyalladina amanu Wahai orang-orang yang beriman Maka hal ini menunjukkan dan mengisaratkan Bahwasannya melakukan apa yang akan Allah sampaikan Yaitu berpuasa adalah konsekuensi dari iman Dan meninggalkan apa yang Allah wajibkan dalam hal ini berpuasa Adalah satu hal yang bertolak belakang dengan iman Maka orang yang beriman akan mengerjakan puasa yang Allah SWT wajibkan Dan orang yang meninggalkan iman Maka hal ini Maka perbuatannya tersebut bertolak belakang dengan keimanannya Yang bentuk bertolak belakang ini Ada dua macam tergantung bentuk Dia tinggalkan kewajiban puasa Ramadan Karena ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan Karena merasa bahasanya puasa Ramadan tidaklah wajib untuk dirinya Karena dia telah menjadi manusia suci Karena telah jadi wali Sehingga dia tidak merasa terikat dan tidak perlu taat Dengan berbagai macam aturan Termasuk diantaranya adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan Maka jika seorang itu meninggalkan puasa Ramadan Karena merasa tidak terikat dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan Maka para ulema seluruhnya sepakat Bahasanya ini adalah kegafiran yang membatalkan keimanan Kemudian yang kedua Jika seorang itu meninggalkan puasa Ramadan Tidak berpuasa di bulan Ramadan Karena malas Karena lebih cinta makan daripada Ketaatan kepada Allah SWT Maka tindakan ini meninggalkan puasa Ramadan Karena malas Meskipun menyadari itu adalah sebuah kewajiban Dan merasa berdosa dan bersalah Karena meninggalkannya Maka perbuatan ini diperselisihkan oleh para ulema Apakah membatalkan keimanan Ataukah adalah satu dosa besar Yang tidak sampai membatalkan keimanan Tentu dosa besar Yang itu diperselisihkan apakah itu membatalkan keimanan Ataukah tidak adalah satu dosa yang lebih mengerikan Daripada dosa dan kesalahan Yang ulama bersepakat Kalau itu tidaklah sampai derajat membatalkan keimanan Maka ini menunjukkan bahayanya Meninggalkan puasa Ramadan Meskipun karena malas Meskipun bukan karena mengingkari Kewajiban berpuasa Ramadan Kau muslimin jama'a solat jum'at Rahimaniwa rahimakumullah Dan Allah buka firmannya dengan mengatakan Ya ayyalladina amanu Wahai orang-orang yang beriman Yang ini jika dalam bahasa Arab Bagi orang yang pernah belajar bahasa Arab Akan mengerti bahasanya kalimat ini Ditujukan untuk laki-laki Karena amanu itu ditujukan untuk laki-laki Demikian juga Allah dhina Itu berbeda dengan Allahi dan Allahti Yang itu ditujukan Maka Allah dhina adalah kalimat dan kata-kata yang dalam bahasa Arab digunakan untuk laki-laki Meskipun demikian Sebagaimana kita ketahui bersama Bahasanya kewajiban puasa Ramadan Tidak hanya mengikat dan berlaku Untuk laki-laki Namun juga mengikat laki-laki dan perempuan Hal ini karena satu kaedah penting dalam Islam Bahasanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Yang ditujukan kepada laki-laki Maka itu berlaku untuk perempuan Demikian juga yang ditujukan kepada perempuan Dan menggunakan kata-kata yang digunakan untuk perempuan Berlaku untuk laki-laki Kecuali terdapat dalil Tegas Jelas Menunjukkan bahasanya yang Allah maksudkan Dan Allah inginkan Dengan perintah tersebut Hanyalah laki-laki tanpa perempuan Mengingat sabda Nabi SAW Yang diatakan oleh Ahmad Abu Dawud dan yang lain Nabi katakan An-nisa'u syakwa'i kurijan Sesungguhnya perempuan Itu adalah bagian dari laki-laki Dalam berbagai perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Maka segala perintah Yang ditujukan kepada perempuan Berlaku untuk laki-laki Dan yang ditujukan kepada laki-laki Berlaku untuk perempuan Maka meskipun kalimatnya adalah kalimat Yang digunakan untuk laki-laki dalam bahasa Arab Namun perintah untuk berpuasa Berlaku juga untuk perempuan Kamu selimin jamah Salat Jumat Rahimani wa rahimakumullah Dan Allah perintahkan Allah perintahkan dan Allah wajibkan kuasa ini Kepada orang-orang yang beriman Perlu diketahui Bahasanya kata-kata orang-orang yang beriman Dalam Al-Quran Memiliki banyak makna dan pengertian Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan kata-kata orang-orang yang beriman Dalam konteks pujian Dalam konteks pembicaraan tentang penduduk surga Dan orang yang mendapatkan keberuntungan Maka maknanya adalah orang yang beriman Dengan keimanan yang sempurna Namun jika kata-kata orang-orang yang beriman Itu digunakan dalam Al-Quran Sebagai pembukaan untuk berbagai macam perintah Dan larangan Maka itu berbeda maknanya Dengan orang yang beriman Dalam konteks pujian dan sanjungan Kata-kata orang-orang yang beriman Ketika itu jadi pembuka untuk satu perintah Dan larangan Maka dia mencakup Orang yang bagus kualitas keimanannya Yang disebut dengan sebutan mu'min Atau orang yang Biasa-biasa dan cukup ondak Kualitas keimanannya Yang dalam hadis Jibril Disebut dengan istilah muslim Bahkan tercakup di dalamnya Orang-orang munafik Maka orang-orang yang menampakkan diri keimanan Dan menyembunyikan kekafiran Dia tercakup dalam perintah untuk berpuasa Diwajibkan atas kalian berpuasa Maka puasa Adalah menjadi kewajiban kita Kau muslimi Orang-orang yang beriman Dengan berbagai macam kualitas keimanannya Baik dia adalah orang yang memiliki kualitas umbul dalam iman Ataupun kualitas sedang Ataupun kualitas rendah Bahkan orang yang sekedar menampakkan keimanan Ataupun padahal pada hatinya Di dalam hatinya dia Menyembunyikan kekafiran Maka Allah wajibkan mereka semua Tiga kelompok manusia ini Untuk menjalankan Ibadah yang disebut dengan Asia Yang disebut dengan berpuasa Dan Allah katakan Bahasanya Ibadah kuasa ini Telah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu Disini Allah tegaskan Bahasanya Kewajiban berpuasa Disamping Allah wajibkan kepada kita Umat Muhammad S.A.W Juga telah Allah wajibkan kepada umat-umat masa silam Dan ini adalah satu hal yang Kalimat semacam ini Tidak kita jumpai Untuk perintah-perintah yang lain Tidak kita jumpai semacam ini Dalam kalimat Dalam perintah untuk mengerjakan sholat Sholatlah kalian Sebagaimana telah diwajibkan sholat Kepada umat-umat terdahulu Demikian juga Bayarlah zakat Sebagaimana telah Diwajibkan kewajiban zakat ini Pada umat-umat terdahulu Meskipun puasa Sholat Demikian juga zakat Telah Allah wajibkan pada umat-umat terdahulu Maka Namun kalimat perintah Yang Allah sampaikan dalam Al-Quran Berbeda Tidak kita jumpai Kalimat Sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu Untuk perintah sholat Demikian juga untuk perintah membayar zakat Maka hal ini menunjukkan Hal ini mengisaratkan Beratnya Ibadah puasa Ibadah puasa Adalah ibadah yang berat Bukan karena Butuh tenaga yang ekstra Namun telah menjadi tabiat dan jiwa manusia Umumnya Sifat manusia Akan merasakan satu hal yang sangat-sangat berat Untuk meninggalkan sesuatu yang telah menjadi kebiasaannya Ketika pagi hari Boleh jadi duduk santai Sambil ngeteh Sambil makan ini dan itu Kemudian ini harus ditinggalkan Maka itu satu hal Yang sangat-sangat berat Boleh jadi itu lebih berat Daripada berbagai pekerjaan Dan aktivitas yang lain Semata-mata Menenggalkan Sesuatu yang telah rutin Telah menjadi tradisi Untuk dikerjakan dan dilakukan Oleh karena itu Maka Allah hibur Kita umat Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Janganlah kalian merasa berat Dengan Kewajiban puasa Sesuanya puasa Telah Allah wajibkan Kepada umat-umat terdahulu Artinya Banyak orang Yang mendapatkan kewajiban ini Banyak orang Yang telah Mengerjakannya dan melakukannya Dan jiwa manusia Itu Memiliki prinsip Sesuatu yang berat Itu terasa ringan Ketika tahu Banyak temannya Dan dia akan merasa Sesuatu yang ringan Itu jadi sangat berat Manakala dia sadar Bahasanya dia Sendirian Dan tidak memiliki kawan Dan teman Untuk melakukan Hal tersebut Aku liku lihada Fastafari walakum Walisairin muslimina wal muslimat Fastafari Inna wal khufur Alhamdulillah Kau muslimin jamaat Salat jumat Rahimani Wa rahimakumullah Kita masih Membahas Dan mentelaah Apa yang Allah Firmankan di surat Al-Baqarah Yang ke 183 Berkaitan dengan Kewajiban Menjalankan Ibadah puasa Maka Allah Katakan kepada kita Kutiba alaikum usia Diwajibkan Atas kalian berkuasa Sebagaimana Diwajibkan Pada umat-umat Terdahulu Yang kalimat ini Memiliki dua faedah Yang pertama Adalah hiburan Untuk kita Agar kita Tidak merasa Berat Dan menyadari Kita menyadari Dan mengerti Bahasanya banyak Temannya Banyak yang Mendapatkan Perintah semacam ini Maka kita Tidaklah Sendirian Untuk melakukan Hal yang berat ini Sehingga Terasa lebih ringan Untuk mengerjakan Dan menjalannya Kemudian yang kedua Allah katakan Sebagaimana Diwajibkan Pada umat-umat Terdahulu Untuk mengatakan Untuk menyemangati Menyemangati kita Agar kita Menjadi orang yang Terbaik Dalam melakukan Ibadah ini Maka Allah katakan Ketahuilah bahasanya Orang-orang terdahulu Telah Allah wajibkan Mereka puasa Dan mereka pun Bisa menjalinnya Dengan baik Kenapa kalian Tidak bisa Maka sebagaimana Mereka bisa Maka seharusnya Kalian pun bisa Maka Maka inilah Di antara Hikmah Allah katakan Sebagaimana Telah diwajibkan Bada umat-umat Terdahulu Adalah Agar memumpah Semangat kita Untuk Terbaik Dalam menjalankan Puasa Karena kita Tidak ingin Kalah saing Dengan umat-umat Terdahulu Yang mendapatkan Kewajiban puasa Dan mereka Telah menjalannya Dengan baik Kamuslimin jamaah Salat Jumat Rahimani Rahimakumullah Berkaitan dengan Apa yang Allah katakan Bahasanya Kewajiban Puasa Yang Allah wajibkan Kepada umat Muhammad Itu semisal dengan Kewajiban Yang Allah berikan Pada umat-umat Terdahulu Para ulama Ali tafsir Berselisih pendapat Tentang maknanya Dan maksudnya Sebagian mengatakan Kesamaannya Hanyalah kesamaan Dalam kewajiban Ada pun Tata cahat Dan waktu Pelaksanaannya Maka boleh jadi Berbeda Nomad Pendapat Sebagian Ulama Tafsir yang lain Dan inilah yang Dipilih oleh Ibn Kathir Rahim Allah Dalam Tafsirnya Bahasanya Kewajiban Puasa Untuk umat Terdahulu Itu sama Sebagaimana Kewajiban puasa Untuk umat Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Yaitu Mereka pun Diwajibkan Puasa Di bulan Ramadan Dan Dengan Tata cara yang sama Dengan Tata cara puasa Yang dilakukan Oleh umat Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Cuma bedanya Antara puasa kita Dengan puasa Yang Allah Syariatkan Kepada Nabi Musa Dan Nabi Isa Adanya Syariat Makan Saur Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Al-Faslu Baina Siamina Wasyami Ahlil Kitab Aklatul Sahari Sesungguhnya Poin Pembeda Puasa kita Dengan puasa Alil kita Adalah Makan Saur Kemudian Allah Katakan La'allakun Tatakun Supaya Kalian Menjadi Orang Yang Bertakwa Maka Maksud pokok Dari Allah S.A.W.T. Mencariatkan Puasa Kepada Kita Adalah Supaya Kita Menjadi Orang Yang Bertakwa Karena Kita Ketika Puasa Kita Dilatih Untuk Meninggalkan Hal-hal Yang Mubah Karena Perintah Allah S.A.W.T. Maka Jika Kita Telah Merasa Mudah Untuk Meninggalkan Hal-hal Yang Mudah Karena Perintah Allah S.A.W.T. Dan Karena Takut Pada Allah S.A.W.T. Kenapa Berat Kita Tinggalkan Hal-hal Yang Allah Haram Maka Seharusnya Dan Tentunya Lebih Terasa Ringan Bagi Kita Untuk Meninggalkan Hal-hal Yang Allah Tarak Daripada Meninggalkan Hal-hal Yang Mubah Demikian Juga Allah Katakan Supaya Kalian Bertakwa Maka Maksud Pokok Dari Disariatkannya Puasa Adalah Untuk Menuju Jiwa Yang Takwa Dan Bukan Sehat Badan Oleh Karena Itu Maka Ayat Ini Bisa Kita Katakan Mengandung Dalil Dan Isarat Tidak Benarnya Satu Hadis Yang Terkenal Yang Sering Disampaikan Oleh Banyak Orang Di Bulan Ramadan Yang Mengatakan Sumu Tasehu Puasalah Kalian Niscaya Kalian Akan Berbedan Sehat Maka Ini Adalah Satu Hal Yang Tidak Benar Satu Hadis Yang Lemah Dari Sisi Sana Demikian Juga Bermasalah Dari Sisi Kandungan Maknanya Karena Hadis Tersebut Mengatakan Bahasanya Tujuan Dari Puasa Adalah Badan Sehat Padahal Allah Katakan Tujuan Syariat Puasa Adalah Menuju Jiwa Yang Takwa Demikian Juga Sebagaimana Kita Ketari Bersama Bahasanya Orang Yang Sakit Ketika Bulan Ramadan Malah Diperintahkan Untuk Tidak Usah Puasa Ketika Berpuasa Itu Menyebabkan Akan Sakit Semakin Parah Ataupun Kesembuhan Semakin Lama Maka Haram Untuk Berpuasa Seandainya Puasa Itu Menyebabkan Sehat Maka Tentu Sariatnya Harusnya Orang Yang sakit Disuruh Berpuasa Supaya Sembuh Dan Segala Penyakit Yang Ada Pada Dirinya Dan Menimpa Badannya Maka Demikian Yang Bisa Kita Bahas Berkaitan Dengan Isi Kandungan Firman Allah Subhanahu Wata'ala Disuruh Al-Bakau Ayat 183 Seiring Dua Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Allah Berikan Pada Kita Kesempatan Untuk Berjumpa Dengan Ramadan Dan Allah Berkai Kita Di Bulan Ramadan Ini Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Bisa Sungguh Memanfaatkannya Dengan Baik Allah Al-Majid Al-Bakau Al-Muhammad Wa'ala Al-Muhammad Kama Al-Ibrahim Al-Ali Ibrahim Inna Al-Majid Allah Al-Makil Al-Mu'minina Al-Mu'minat Al-Muslimina Al-Muslimat Al-Ahya'i Minhum Al-Amwad Inna Al-Anta Al-Sammi'un Karibu Al-Mujibu Da'wan Inna Al-Anta Al-Ala Kulisya Al-Qadir Al-Farlana Al-Anna 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 Al-Anna